selamat menikmati tadi sore ada tetangga yang membawa sebuah handphone handphone OPPO Neo7 ya katanya di charger nggak nambah-nambah semaleman ya Nah di sini indikasi bukan di connector mungkin bisa di baterai ataupun di views ya biasanya di viewsnya ya khususnya yang bermasalah atau baterai oke saya akan mencoba untuk mengecasnya mungkin sekitar satu jam kira-kira nambah nggak ya Apalagi kebiasanya saya pernah menjumpai berbeda adaptor juga pengaruh ya di ampernya bisa juga bikin ngecasnya lama atau enggak nambah-nambah itu di adaptor juga bisa di viewsnya juga bisa ya Oke setelah saya cas sampai satu jam lebih ya di sini ternyata mau nambah ya ini kelihatan mau nambah tadinya dar 46 sekarang 79 ya dia daftar juga bisa pengaruh ya dari ampernya juga bisa atau di adapter aslinya elko nya melembung atau kering bisa berpengaruh ya bisa pengisian jadi lambat Oke jangan mencoba mengatas lagi apakah nanti bisa jadi 100% ya kalau nyampe 100% berarti benar di adapternya aslinya OPPO mungkin eh elko nya ada yang bermasalah yang dalam adapter walaupun dipakai handphone lain bisa tapi di handphone aslinya ini ini yang bawaannya udah enggak harusnya enggak sesuai atau kurang stabil karena ada elko ya Oke setelah saya cas ulang lagi Apakah HP OPPO ini bisa mengisi 100% kalau memang bisa berarti bukan di pus ataupun baterainya ataupun konektornya berarti ada di adapter charger bawaan handphone ini ya sayangnya karena chargernya enggak dibawain jadi enggak bisa dicek ya enggak bisa dicek apakah adapter chargernya yang bermasalah entah tuh Alhamdulillah ternyata mau mengisi sampai 99% ya walaupun enggak 100% berarti benar handphone ini tidak bermasalah jadi saya enggak harus membongkar enggak harus mengecek dalamnya maksudnya enggak usah ngecek pus ataupun melepas baterainya untuk mengecek ketiknya saya mau mengecek baterainya kalau misalnya baterainya yang bermasalah ternyata ini tidak bisa ya berarti baterainya aman busnya aman handphone aman ya jadi enggak kalau cepat dikira coba itu cara mengecek sebuah handphone yang yang tidak mau menambah pengisiannya bisa diadaptor nya dulu ya di coba ganti adapter yang lain mungkin beda amper juga bisa pengaruh ataupun eh charger bawaannya eh tegangannya melemah bisa ada di elko nya biasanya biasanya yang saya pernah ngalamin eh handphone tidak nambah bukannya konektor ataupun hasilnya ngalamin ya mendapat garapan seperti charger adapter charger yang bikin handphone dia buat ngetes tidak nambah ternyata di elko nya ya setelah diganti elko nya dengan nilai yang agak lebih tinggi lebih besar ada bentuk normal ya sayangnya di adapter ini enggak dibawain sama orangnya ya ya tinggal bisa ngetes ya Oke saya kira itu aja cara mengecek dan tesnya handphone misalnya ada yang mendapati kasus seperti ini yang sama eh coba dulu jangan pungkal handphonenya ya coba ganti adapter dengan yang lain kemungkinan biasanya di adapternya ya yang bermasalah kalau udah diganti adapter tidak mau kemungkinan bisa di konektor sasnya ataupun di baterainya atau di bus nya ya itu pernah ngalamin ya gitu ya pernah punya karapan yang handphone kita tidak nambah ya dengan HP Oppo Neo7 ya kata orangnya memang di cas semalam enggak nambah-nambah katanya tapi berhubung charlker nya terhadapnya handphone ini ini enggak dibawain jadi saya enggak bisa mengetes atau mempongkar adapternya ya jadi cuman saya tes memakai charger penyakit saya Alhamdulillah Tentang bisa mengisi ya berarti bermasalahnya di adapternya ya mungkin ya bukan di handphonenya bahwa video ini bisa bermanfaat dan berguna bagi pemula mempunyai guru bacar atau yang mendapati kasus handphone seperti ini yang tidak tidak nambah jangan pungkar handphonenya dulu kita coba kita coba dulu ganti adapternya mungkin ampernya yang dua ampere diganti dengan satu ampere atau kalau adaptornya diganti ya pokoknya intinya itu semoga berhasil dan manfaat ya bagi yang baru belajar ini tadi cara mengecek sebuah handphone yang grocery tempel то есть cara mengecek sebuah handphone yang dibuat dan